Kisah akan berfokus pada dua karyawan kantoran ada Geis seorang akuntan yang terlihat sedang berada di toilet sambil fokus pada ponselnya dan ada Jennifer yang sedang mengetik pesan Surel untuk kekasihnya. Secara kebetulan Jennifer dan Geis adalah karyawan terakhir yang baru pulang dari gedung ini yang mana saat Jennifer naik lift duluan. Geis terlihat sedang mencari sinyal di ponselnya yang ketika pintu lift terbuka Geis pun segera masuk dan satu lift bersama Jennifer. Geis sendiri terlihat membawa sebotol anggur setelah ada pertemuan penting dengan kliennya sedangkan Jennifer membawa tas berisi hadiah untuk kekasihnya. Dan sedang buru-buru sekali untuk mengejar pesawat yang akan berangkat sekitar satu jam lagi di situ Geis melihat ada sebuah gambar yang dibuat oleh orang Isen. Menunjukkan seseorang sedang terjebak di dalam lift dimelesat mereka berdua sedang memandanginya keyboard. Lift tiba-tiba berhenti pintu pun tidak bisa dibuka bahkan tombol darurat tidak bisa digunakan. Beruntung ada kamera CCTV yang harusnya diawasi oleh saat pam gedung. Tapi sialnya tak ada satu orang pun yang stand by di ruangan saat pam gedung ini. Tak ingin hanya tinggal diam saja mereka berdua pun mencoba untuk membuka paksa pintu lift tetapi tetap tidak bisa bahkan Jennifer sempat naik ke punggung G untuk membuka atap lift. Namun tidak ditemukan satu celah pun yang bisa membuat mereka berdua keluar dari dalam lift terpapar tersebut. Satu jam berlalu Jennifer jelas sudah ketinggalan pesawat dan gagal berjumpa dengan kekasihnya pada akhirnya ada-ada Jennifer dan Geis saja di lift tersebut. Mereka berdua pun berkenalan satu sama lain dimana Jennifer yang sedang haus pun ditawari sebotol air oleh Geis yang akhirnya membuat mereka berdua tidak canggung lagi. Dua jam berlalu Jennifer mulai merasakan kebelet pipis dimana cekernya jelas tidak bisa diajak kompromi dalam situasi darurat seperti ini. Sehingga Geis yang merasa kasihan pun mempersilahkan Jennifer untuk pipis di dalam termos kosong miliknya dan dia akan balik badan supaya Jennifer tidak malu. Alhasil Jennifer pun dibuat senyum-senyum sendiri alias tersipu malu oleh pujian. Dan yang diberikan oleh Geis mereka berdua akhirnya memperlihatkan gambar yang dibuat masing-masing. Dan hanya Geis lah satu-satunya orang yang membuat gambar serius dengan Jennifer sebagai objeknya. Jennifer pun memotret gambar yang dibuat oleh Geis dengan tujuan sebagai kenang-kenangan atau pengingat jika mereka berdua pernah terjebak di dalam lift ini. Mereka berdua pun yang sudah mulai teler akibat anggur merah pun berinisiatif untuk merekam diri masing-masing sambil menceritakan fantasi apam terliar yang ada di kepala mereka. Setelah si Jennifer selesai menceritakan kisahnya kini giliran Geis yang direkam oleh Jennifer di mana Geis menceritakan sebuah pengalaman nyata saat dirinya bekerja di kantor lama. Saat itu Geis naksir kepada salah satu rekan kerjanya yang ketika sudah jadian wanita tersebut pun melakukan makan apam di dalam mobil namun saat Geis mulai menghayati dan membayangkan pengalaman tersebut. Tanpa sadar Geis adik kecilnya pun bangun yang membuat dirinya berbalik badan dan tersipu malu. Momen kikuk tersebut membuat suasana di dalam lift menjadi sangat hening dan tenang alkohol adalah induk dari segala keburukan gara-gara anggur merah yang mereka tenggak tadi. Geis dan Jennifer mulai terbawa suasana yang akhirnya menjerumuskan mereka berdua ke dalam kenikmatan duniawi yang nikmatnya sedetik dua detik saja tapi siksaannya luar biasa lamanya. Selesai makan apam Jennifer baru sadar jika apa yang dilakukannya barusan adalah sebuah kesalahan besar dimana Jennifer dengan tegas meminta Geis untuk jangan bahas atau ungkit kejadian ini lagi. Apabila nanti mereka berdua sudah keluar apa yang sudah terjadi barusan cukup sampai disitu dan tidak perlu diperpanjang lagi. Berbeda dengan Jennifer menganggap sepele kejadian barusan Geis rupanya terbawa perasaan alias baper sehingga mendengar perkataan Jennifer barusan cukup membuatnya merasa nyesek. Bahkan ketika Geis jujur tentang perasaannya dan ingin menjalani hubungan serius dengannya Jennifer justru dengan terang-terangan menolak dengan alasan mereka baru saja kenal. Ditambah Jennifer sendiri berniat untuk balikan lagi dengan mantannya sehingga Geis pun memutuskan untuk jujur tentang satu hal yang dirahasiakannya tadi. Jennifer mungkin akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa terjebaknya mereka berdua di dalam lift ini bukanlah unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan melainkan sudah direncanakan sebelumnya oleh seseorang yang siapa lagi jika bukan si Geis. Faktanya Geis bukanlah seorang akuntan melainkan hanya seorang satpam yang memang setiap hari berjaga di gedung ini sudah sejak lama Geis memperhatikan Jennifer mengagumi kecantikannya hanya dari layar monitor CCTV. Tanpa bisa bertatap muka secara langsung yang karena sudah terobsesi Geis akhirnya nekat merancang rencana ini supaya bisa mendapat perhatian penuh dari Jennifer. Kesal karena itu mereka berdua pun terlibat perkelahian kecil dimulai Geis sempat pura-pura pingsan justru Jennifer yang dibuatkan tak sadarkan diri. Satu jam kemudian Jennifer akhirnya siuman dan situasi mulai tenang tanpa adanya keributan di antara mereka berdua Jennifer pun bertanya. Kenapa harus seperti ini caranya jika kau hanya ingin kenalan denganku? Geis rupanya punya sebuah alasan masuk akal tentang kenapa caranya harus ekstrim ini. Pertama gak hanya seorang satpam yang tidak mungkin bisa menarik perhatian seorang akuntan cantik seperti kamu. Kedua situasi darurat bisa membuat dua orang saling mengenal lebih jauh lebih cepat dan efisien karena tidak ada orang lain yang akan mengganggu dan bisa mendapat perhatian penuh dari Jennifer berkat tidak adanya sinyal atau gangguan seperti SMS telepon dan lain-lain karena saat ini lift tersebut berada di lantai bawah menuju lobi yang memang sinyal sangat buruk bahkan tidak ada sama sekali. Tidak hanya itu Guy pun membuka kotaknya. Di dalam tas miliknya sendiri isinya adalah cerutu gunting dan korek api bara. Lantas Guy pun mengkudu sambil sendiran tepat di samping Jennifer. Berapa jam berlalu Gaya mulai bete pun memecahkan kaca lift untuk membuat lampu otomatis menyala lantas dia pun naik ke atas dan berhasil membuka plat atap. Sehingga mereka berdua akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa bebas dari lift tersebut. Saat itulah Jennifer sudah mulai cerdas dengan pura-pura baik dan merayu dengan kata-kata manis di mana Jennifer agar duluan yang naik. Sementara Guy akan mencoba mengangkat tubuhnya dari bawah. Dan alangkah ketipunya si Guy ketika Jennifer mengacungkan jari tengahnya pertanda dia akan meninggalkannya sendirian di sana si Guy yang tidak ingin hanya. Hanya berdiam diri saja pun menggunakan beberapa lembar jaket dan baju yang dilempar ke atas dan berhasil naik keluar dari lift tersebut. Ali-Ali sudah selamat Jennifer justru harus dikejar oleh si Guy tiba-tiba. Imereka berdua terjatuh masuk ke dalam bled. Beruntung keduanya tidak mengalami cedera yang parah hanya si Guy saja yang sempat tak sadarkan diri. Saat itulah Jennifer langsung mengambil ke meja dan mengikat tangan dan kaki si Guy lantas dia pun mengambil gunting cerutu. Untuk memotong adik kecilnya si Gyalia C. Jessen sebagai balasan atas pencopotan yang sudah terjadi. Beberapa jam berlalu Guy akhirnya si Uman setelah menahan rasa sakit akibat dikebiri secara manual di mana Jennifer yang sama-sama sudah berbuat jahat. Pun pasti akan dipenjara akibat tindakannya barusan sehingga sekarang keduanya sama-sama bersalah dan tak mungkin melaporkan satu sama lain ke polisi. Guy akhirnya jujur lagi tentang satu hal ketika dia menceritakan pernah punya pacar sesama rekan kerja yang faktanya. Guy dulu memang benar-benar bekerja di sebagai akuntan di gedung ini sebelum tragedi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan kekasihnya. Dan pernah membuat dirinya menerkam di penjara untuk waktu yang cukup lama pengalaman buruk itulah yang mungkin menjadi alasan kuat. Kenapa gak bisa sedekat dan seindah ini hanya untuk bisa berkenalan dengan seorang wanita mungkin dengan menjadi seorang akuntan atau punya profesi yang sama. Guy disebut dapatkan hati Jennifer sepenuhnya padahal kan tidak. Beberapa jam lagi berlalu kita akan diperlihatkan seorang satpam gedung ini alias rekan kerja si Guy bernama kita panggil saja si Ali mengajak pacarnya ke gedung ini. Untuk pamer terjajah yang melesat Ali mengecek layar CCTV dia sungguh terkejut ketika melihat si Guy bersama Jennifer terjebak di dalam lift. Lantas dia pun mengambil linggis untuk membuka pintu lift tersebut. Ketika Jennifer sedang mengulurkan tangannya meminta pertolongan saat itulah kehilangan semua memukul lantas Guy pun meminta Ali untuk masuk ke dalam lift. Guy pun dengan teganya membunuh rekan kerjanya sendiri yang hal itu dia lakukan supaya kejahatannya tidak terbongkar. Dan Guy memang berniat untuk melenyakkan si Jennifer juga. Setelah berhasil keluar dari lift Guy pun memasukkan Jennifer ke dalam bagasi mobilnya dalam kondisi tak sadarkan diri. Lantas dia kembali ke ruangan loker untuk membersihkan diri dan menghapus rekaman CCTV lift untuk menyiapkan barang buktinya. Hai. Selanjutnya Guy membawa Jennifer ke belakang gedung lebih tepatnya pembuangan limbah dan sampah gedung dimulai berencana untuk membakar Jennifer. Menggunakan minyak tanah dan melenyapkan semuanya agar aksinya tidak pernah diketahui oleh siapapun. Saat sedang menuang minyak tanah itulah Jennifer tiba-tiba menghilang dari bagasinya Guy ternyata sudah berada di depan kemudi untuk kabur. Menggunakan mobil tersebut dimana saat sudah beberapa meter meninggalkan lokasinya Jennifer tiba-tiba berubah pikiran untuk kabur. Dan merasa masih tidak terima diperlakukan seperti ini sehingga jadi berakhir mengambil sebuah keputusan berani untuk balas dendam atas perbuatannya. Setelah Guy tak berdaya dan meringkuk di dalam tong sampah saat itulah Jennifer menyalakan korek api. Dan membakar hidup-hidup sebagai balasan atas lebih buruk yang telah ditimbulkannya. Terima kasih telah menonton!